Oke, kita kembali. Yes, next we have a model. Model yang satu ini asalnya dari Semarang. She is Paula Verhoeven. Wow. Semarang tapi Paula Verhoeven. Sebelum dia menjadi model seperti ini, ternyata dia memiliki perjuangan yang sangat-sangat keras. Nah, berita malam ini benar-benar memanjakan kamu ya, Bim. Asli abis. Dan ini langsung aja, kali ini Paula akan berbagi ceritanya buat kita. Paula Verhoeven. Wow. Cantik, tinggi, dan seksi. Itulah tiga kata yang bisa menggambarkan tentang sosok Paula Verhoeven. Dan kali ini, Tim Entertainment News sudah merangkum 5 fakta menarik dari seorang Paula Verhoeven. Paula Verhoeven yang memiliki tubuh ideal ini dan selalu disibukan dengan kegiatan pemotretan serta fashion show, ternyata pernah mengalami masalah berat badan lho. Paula pernah kelebihan berat badan 12 kg. Efek dari badannya yang gemuk tersebut sempat membuat Paula ditolak oleh beberapa desainer. Tapi ternyata hanya butuh waktu tiga bulan untuk Paula menurunkan berat badannya ke ukuran 55 kg. Tidak aneh bila Paula memilih untuk menjadi seorang model. Bentuk badannya yang proposional, serta kakinya yang jenjang menjadi salah satu faktor pendukung Paula untuk eksis di dunia modeling. Ternyata sosok Paula yang tinggi sudah menjadi ciri khas Paula sejak kecil. Sejak duduk di bangku taman kanak-kanak, Paula sudah menjadi pusat perhatian karena tinggi badannya tersebut. Tinggi badannya kini mencapai 183 cm. Nama Verhoeven pada nama belakang Paula ternyata berasal dari nama sang ayah yang bernama Eddie Verhoeven. Ayahnya Paula berdarah Belanda dan Cina, serta ibunya yang merupakan orang Semarang. Percampuran darah dari berbagai etnis tersebutlah yang membuat garis muka unik di wajah Paula. Tahun 2011, Paula pernah terjatuh saat gadi resik fashion show karya Teksavario. Tapi kecelakaan kecil tersebut tidak membuat Paula malu. Justru hal tersebut memotivasi Paula untuk berinisiatif latihan lebih giat lagi, agar nanti ketika show bisa lancar dan tidak terjadi kecelakaan di panggung. Model yang sudah go internasional ini sangat kehilangan sosok almarhum Ramli. Paula memanggil salah satu desainer kebanggaan Indonesia ini dengan sebutan Deddy Ramli. Menurut Paula, dia sangat dekat sekali dengan almarhum Ramli dan model tetap dalam setiap fashion show-nya. Bagi Paula, Deddy Ramli tidak hanya memperkenalkannya pada dunia model, tapi bagaimana bisa berinteraksi di dunia ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.